Nah buat yang lagi cari HP yang baterainya awet tapi budgetnya tipis banget guys Samsung baru aja ngerilis smartphone baru yang harganya bahkan lebih murah ya dari Samsung Galaxy A02 yang dirilis kemarin balik lagi sama gue Fabian dari channel kepoin tekno dan subscribe ya kalau kalian suka gadget dan teknologi jadi guys ini adalah Samsung Galaxy M02 ya yang harganya 1,3 jutaan aja jadi secara harga ini udah terjangkau banget ya dan untuk desain sebenarnya nggak beda ya sama Samsung Galaxy A02 yang kemarin baik dari sisi bahannya ukurannya ataupun build quality-nya guys jadi bodinya ini plastik ya tetapi ini padat ya cukup beda dari beberapa HP kelas entry yang biasanya masih ada feel ringkinya guys kalau ini udah solid banget dan ini sih enggak perlu repot ya dikasih case sebenarnya karena bodinya ini juga enggak gampang kotor ataupun baret guys ukurannya udah standar smartphone saat ini ya dan dipegangnya enak ya dan nggak kerasa berat juga dan untuk HP low-end di harga 1,3 jutaan ya dapat layar sebesar ini udah puas ya gimana tampilannya bisa kalian lihat sendiri guys jadi resolusinya ini HD plus kemudian warnanya pop-out dan udah enak ya kalau buat nonton ataupun browsing-browsing kalau untuk performa buat harian sih udah enak ya jadi ini udah mumpuni dipakai buat belajar online ataupun sekolah online dan kalau buat gaming selama itu gaming ringan kayak sub-base server ya ini udah bisa jalan lancar banget disini dan kalau untuk game populer kayak misalkan mobile Legends ini bisa dimainin guys di sini ya asal kalian pakai setting grafis yang smooth ini udah asik sih ya Apalagi kalau ingat ini HP yang harganya cuma 1,3 jutaan aja nah sebagai HP seri M baterai biasanya jadi keunggulan utama ya dan di HP ini juga sama guys jadi baterainya ini udah awet dengan kapasitas yang cukup besar di 5000 mAh enaknya sih jadi nggak usah sering-sering ngecas ya waktu dipakai apalagi kalau misalkan dipakai buat sekolah online yang biasanya harus nyala lama nih layarnya jadi baterai besar itu kayaknya udah wajib ya ada di HP HP seperti ini guys dan kalau ngomongin kamera ada satu hal yang gua suka ya dari kamera Samsung Galaxy M02 ini ini yaitu untuk aperture nya guys ini lebih besar dari kamera smartphone lain di kelasnya kayak misalkan di kamera belakang ini ada dua ya dan kamera utamanya punya aperture 1,9 di saat banyak smartphone lain di kelas ini guys itu pakai aperture 2,2 dan untuk kamera selfie nya itu juga sama ya jadi dia punya aperture 2,0 yang sedikit lebih besar dari beberapa aperture kamera selfie lain di kelasnya yang biasanya pakai aperture 2,2 ya atau bahkan 2,4 dan tentunya ini bikin performa lowlight nya lebih bagus ya di Galaxy M02 ini untuk gimana hasil jepretan fotonya itu kalian bisa nilai sendiri guys gua udah ambil beberapa sampel ya baik di kamera utama kamera makro dan juga kamera selfie nya kalau menurut gua sih ini hasil fotonya udah bagus ya untuk HP di kelas budget tetapi gimana menurut kalian itu sampaikan aja di kolom komentar nah kalau platform sih dia pakai One UI Core 2.5 ya yang udah berbasis Android 10 guys jadi kalau dilihat ini tampilannya simpel ya terus navigasinya juga simpel banget guys sama kayak di smartphone Samsung yang lainnya dan disini udah ada dark mode juga buat yang suka tampilan gelap dan kalau kalian pakai earphone guys ini udah ada fitur Dolby Atmos juga untuk suara loudspeakernya kalian bisa dengerin sendiri guys jadi kita mau mainin aja ya lagu dari no copyright sound ini kita maksimalin ya untuk volumenya jadi speaker nya ada disini guys nah kayak gini ya untuk kualitas suaranya kalau bisa dengerin sendiri oke jadi itu ya untuk kualitas audionya dan ternyata audionya kencang ya jadi tadi volumenya udah kita maksimalin dan kencang banget terus kemudian untuk suara yang dihasilkan juga udah enak guys tapi kalau kalian pakai earphone bakal lebih enak lagi karena ada Dolby Atmos yang bisa kalian aktifkan Oke jadi itu dulu ya yang bisa gua bagiin guys tentang smartphone terbaru Samsung yaitu Samsung Galaxy M02 ini nah cocok apa enggak buat kalian kalian sendiri yang bisa menilai ya tadi udah gua jelasin juga untuk experience nya di masing-masing fiturnya dan kalau buat gua sendiri sih ini smartphone budget yang pas banget ya kalau misalkan dipakai buat sekolah atau belajar online karena dia punya baterai awet kameranya juga oke dan layarnya juga besar guys dan untuk harganya sendiri tadi udah jelasin juga 1,3 jutaan kalau kalian tertarik linknya ada di deskripsi video ini dan kalau kalian punya pertanyaan ya atau pendapat tentang HP ini boleh banget kalian sampaikan di kolom komentar gua Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys kita bakal ketemu lagi di video tekno mereka lainnya besok